Untuk mempercepat penyelesaian masalah kemacetan akibat aktivitas angkutan batubara, pemerintah Provinsi Jambi sudah mengantongi satu investor yang siap melakukan jalur angkutan batubara. Jalur khusus bagi angkutan batubara diharapkan bisa memecahkan persoalan kemacetan lalu lintas di Provinsi Jambi. Pemerintah telah mengantongi satu investor untuk membangun jalur khusus tersebut. Rencana pembangunan jalur khusus angkutan batubara dengan panjang 83 km tersebut akan dibangun di ruas Jalan Gilangan, Talang Bakung. Selain bertujuan mengakomodir kebutuhan bagi para sopir truk yang jumlahnya kian meningkat, jalur khusus batubara ini nantinya akan bersifat permanen. Selain itu, untuk mengatur pengalihan arus kendaraan truk batubara dalam keadaan kosong agar jalan tetap kondusif. Pemerintah melalui dinas perhubungan akan membuat regulasi jangka panjang. Berupa peraturan pengalihan truk batubara dari Sofi Weld yang akan kembali ke mulut tambang dengan jalur Tempino Bajubang. Dari Kota Jambi, Sandra Agustin, Baik TV Jambi, melaporkan. Terima kasih telah menonton!